Intro Seorang petugas haji asal Blitar yang meninggal dunia karena swab positif COVID-19 membuat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur pun bergerak cepat. Dengan melakukan tracking atau pelacakan terhadap 413 petugas haji yang mengikuti pelatihan tanggal 9 hingga 18 Maret lalu di Surabaya. Hasilnya ada 4 orang yang dinyatakan swab positif dan 10 orang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan. Meninggalnya 1 orang petugas haji asal Blitar di RS UD Kediri yang swab positif COVID-19 yang sempat mengikuti pelatihan di asrama haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 9 hingga 18 Maret 2020. Bersama 415 petugas haji lainnya, langsung disikapi serius Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemprov Jatim. Pihaknya melakukan tracing atau pelacakan terhadap 413 peserta pelatihan petugas haji yang hadir dalam pelatihan saat itu. Dari tracing ini, Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemprov Jatim menemukan 14 orang yang saat itu bersama dengan petugas yang meninggal. Dari pemeriksaan yang dilakukan, 4 orang dinyatakan swab positif COVID-19 dan 10 orang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan. Kami dapat tracing memang ada dari peserta yang berbagai kelas tadi, ada 14 orang yang menjadi PDB, di mana 4 orang dinyatanya sedang dilakukan pemeriksaan dan positif. Petugas Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemprov Jatim menghimbau agar seluruh peserta pelatihan petugas haji yang ikut serta dalam kegiatan tersebut untuk segera melakukan isolasi mandiri dan melakukan pemeriksaan kesehatannya untuk memastikan tidak terinfeksi virus COVID-19.